Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Saya Hamna lakafi bisa menemani anda Dalam sebuah program yang insya Allah Memberikan banyak manfaat dan masalahat Kepada umat muslim dimanapun anda berada Yang ini program Bedah Buku Dimana kita bisa mengkaji Dan mengambil sebuah makna dari sebuah tulisan Dan hari ini sudah menemani saya disini Ustadz Anwar Sani Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Beliau tak lain adalah seorang penulis dari buku Dari ketiga penulis buku dari belajar Dari Ustadz Yusuf Mansur disini Yang hari ini kebetulan akan kita bedah secara mendalam Bagaimana hikmah apa saja yang bisa kita ambil Dari buku ini Yang insya Allah bisa kita aplikasikan Dalam kehidupan kita sehari-hari Untuk langsung saja kita sapa beliau Kaifahaluk Ustadz Anwar Sani Alhamdulillah Terima kasih telah bergabung di program Buku Bedah Buku kali ini Jika saya sedikit nukil dari buku ini Sepertinya buku ini menggambarkan sebuah interaksi yang mendalam Antara murid dengan mursidnya Dimana dengan Ustadz Yusuf Mansur dalam hari ini Proses pembelajaran atau telah bulan ilmi Ustadz dengan Ustadz Yusuf Mansur ini Sejauh mana dari awal Ustadz Mungkin sudah mencoba untuk mendirikan darul Quran ini Hingga sampai saat ini Apakah seperti itu? Ya jadi Ustadz Yusuf Mansur ini Luar biasa Jadi saya waktu pas kenal beliau Waktu itu kami Ustadz Yusuf Mansur lagi ngisi acara di Al-Azhar Kemudian kita ketemu Kayaknya ada chemistry yang luar biasa Kemudian begitu hari demi hari berjalan Kemudian jadi dekat Dan beliau menyampaikan konsep yang luar biasa Tentang PPP Adarul Quran Program pemibitan penghafal Al-Quran Program yang menurut Mungkin saat itu sepertinya kecil Tapi Ustadz punya visi yang luar biasa besarnya Dan kemudian atas izin Allah Saya diberikan kesempatan Untuk bisa dekat dengan beliau Dan juga mewujudkan Apa yang menjadi cita-cita Apa yang menjadi dream beliau Tentu dream yang beliau impikan itu Begitu besar Dan saat itu saya merasa Apakah mampu gitu lah Saya dan kawan-kawan untuk mewujudkan dream itu Tapi kami belajar pada beliau bahwa Apa namanya Apa namanya Beliau punya mimpi yang besar Dan punya keyakinan yang bakalan bisa terwujud gitu Dan kemudian menyerahkan mimpi-mimpi itu Kepada Allah SWT Jadi beliau punya Dream, pray, action Jadi dream aja dulu Mimpi aja Kalau kita bisa mimpi besar Kenapa harus mimpi yang kecil? Maka beliau selalu punya mimpi yang begitu besar Kemudian Tapi mimpi besar itu bukan hanya angan-angan Banyak orang yang punya mimpi Tapi hanya angan-angan Jadi sesuatu yang kayaknya gak mungkin terjadi Tapi Ustaz Zumansur Dengan keyakinan beliau Memasrahkan dream ini kepada Allah SWT Kemudian diiringin dengan action Maka dengan itu beliau yakin betul dreamnya akan terwujud Baik Saya yakin banyak sekali hikmah Dan banyak sekali yang Anda pelajari Yang menginspirasi Anda dari seorang Yusuf Mansur Namun bisa Anda sharing Kepada para pemirsa YMTV Di mana pun berada Seyukianya dari seorang murid kebarang mursit Sikap apa saja yang seharusnya Ditujukan kepada beliau-beliau ini? Ya saya banyak belajar Kepada beliau Dalam banyak urusan sebenarnya Baik urusan yang sifatnya besar Membangun mimpi Darul Quran Ataupun kehidupan sehari-hari Masalah sholat Masalah adab dengan orang tua Masalah menghormati orang lain Ini masalah-masalah harian gitu ya Termasuk urusan sholat aja Banyak yang kita ini Tidak konsen Artinya kita lebih mementingkan urusan pekerjaan Kita lebih mementingkan urusan dunia Daripada kita harus Merelakan waktu kita untuk sholat Nah hal-hal yang semacam ini pun Ustadz tuh nyentuh gitu Dan ini sedikit banyak menginspirasi Anda Dan memberikan perubahan dalam hidup Ustadz juga ya? Sangat Sangat Jadi Ustadz tuh pernah Intense Intense Untuk mengingatkan saya Misalnya Sepuluh menit sebelum masuk sholat duhur aja Ustadz dulu Selama satu minggu Buat saya itu menjadi terapi yang luar biasa Karena Buat Ustadz Ustaz Mansur yang punya kesibukan demikian Beliau masih berkenan mengingatkan saya lewat SMS Ustadz 10 menit lagi sholat Ayo tinggalkan kerjaan Menuju ke tempat wudhu Dan sholat Subhanallah kan Subhanallah Buat saya Ya Allah Ustadz Ustaz Mansur Mau gitu SMS Hal yang ringan gitu kan Untuk hal-hal demikian Maka Ustadz Ustaz Mansur udah ngingetin saya Masa kita gak bergerak Soalnya begini Banyak orang Yang bergerak itu Setelah adhan Atau bahkan setelah selesai adhan Atau bahkan Udah gitu kan Baik berbicara tentang Sholat pada waktunya Salah satu poin Sholat di awal waktu Di awal waktu Bahkan sebelum azan pun Kita sudah Sebenarnya sudah menghampiri Tempat-tempat sholat Mushollah maupun majid Kita akan membahas lebih jauh Bapak Mirsa Dan kita akan membahas Perbincangan mengenai Sholat pada waktunya Seperti yang ada dalam Salah satu bab di buku Belajar dari Ustadz Ustaz Mansur ini Namun kita akan kembali Usai Fariwara berikut ini Tetaplah bersama kami Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih